Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lentera Syuruh Anak yang Rahmat Allah SWT Kali ini Walid Ilham sedang berada Di salah satu penginapan daerah Cianjur Penginapan dari Perusahaan Angkasa Pura II Teman-teman tahu bahwa Perusahaan Angkasa Pura II adalah Lembaga yang mengelola Untuk jenis transportasi Kendaraan Penerbangan Dimana transportasi Menjadi salah satu alat untuk Mengantarkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain Dan zaman hari ini ada Sejenis penerbangan Bicara tentang penerbangan Sahabat LSA Kita tahu bahwa Kita telah mengetahui Ada satu Orang yang terkenal Dalam peradaban Islam Yang ikut sumbangsi Dalam urusan penerbangan Teman-teman tahu Abu Al-Qasim Ya Abu Al-Qasim Atau yang kita sering kenal Dengan sebutan Abbas bin Firnas Abbas bin Firnas Seorang santri kutab Teman-teman Belajar Di satu wilayah Namanya Atta Kurina Tepatnya Di wilayah Al-Andalusia Al-Qurtubi Atau di wilayah Cordoba Sahabat LSA Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Abbas bin Firnas Adalah salah satu penemu penerbangan Dialah seorang yang pernah Membuat Sayap-sayap Seperti burung Yang dibuat dari Kain-kain sutra Yang dimiripkan Seperti Suasana Burung Diletakkan di kedua tangannya Dan dia mengundang masyarakat Untuk hadir Menyaksikan Dia akan terjun dari Atas ketinggian Untuk terbang Dengan menggunakan Sayap-sayap itu Dia terbangkan Dengan kepakannya Dan dia mendarat Di suatu tempat Dan pada saat itu Semua masyarakat Terkagum-kagum Ada seorang ahli Yang bisa terbang Dari ketinggian Dengan mengibaratkan Seekor burung Dan membuat Sayap-sayap Yang dibuat Dari kain-kain sutra Dialah Abbas bin Firnas Seorang yang hadir Seorang muslimin Yang ikut sumbangsi Dalam peradaban Islam Dalam dunia penerbangan Dan sahabat Yang saya tahu Beliau Hidup sejak abad Kedua Hijriah Sampai abad ketiga Hijriah Di dalam Keahlifahan Al-Andulusia saat itu Dengan beberapa Keahlifahan Ada Qasim satu Dan Muhammad satu Pada kehidupannya Itu membuktikan bahwa Urusan penerbangan Yang hari ini Dikelola oleh Angkasa Pura Ternyata Islam Pernah menyumbangkan Tentang peradaban Islam Lewat jalur penerbangan Dan teman-teman tahu Abbas bin Firnas Bukan hanyalah Seorang ahli Dalam usia penerbangan Dalam urusan penerbangan Tetapi Abbas bin Firnas Juga mempunyai Keahlian-keahlian yang lain Karena dia belajar Di kutap Yang melatar belakangi Ilmu Dimulai dari Al-Quran ul-Karin Kita tahu Abbas bin Firnas Juga mempunyai Keahlian ilmu falak Abbas bin Firnas Juga mempunyai Keilmuan Tentang matematika Fisika Sehingga kita tahu Bahwa Abbas bin Firnas Mempunyai Keahlian-keahlian yang lain Salah satunya adalah Ilmu Kedokteran Dan farmasi Dan Abbas bin Firnas Juga bisa melewati Keilmuan-keilmuan yang lain Bahkan pernah Diminta menjadi Ahli dokter Di kepemerintahan Al-Andalusia Saat itu Sahabat Sebuah tempat Vila penginapan Angkasa Pura II Maka disitu Kita bisa mencari Ibroh tentang Pembelajaran penerbangan Dan ternyata Islam telah memberikan Satu peninggalan mahal Yang telah mendirikan Atau bisa menemukan Tentang dunia penerbangan Yaitu Seorang Pemuda muslim Abbas bin Firnas Dan Abbas bin Firnas Teman-teman perlu tahu Meninggalkan beberapa hal Untuk peradaban hari ini Dialah yang menemukan Tentang masalah waktu Dia meninggalkan Satu ilmu tentang jam Dia juga meninggalkan Satu ilmu tentang Ilmu astronomi Dia meninggalkan juga Beberapa ilmu yang lain Tentang dunia kesehatan Maka kemampuannya lah Yang akhirnya Bisa tergunakan Sampai hari ini Ilmu tentang Berhitung Kalkulator Abbas bin Firnas Juga menemukan Awalnya tentang ilmu itu Subhanallah Teknologi Ternyata Penemunya pun Adalah orang-orang muslim Maka dari itu Terus belajar Jangan lupa Ketika kita mempelajari Teknologi Dahulukan ilmu-ilmu Allah Al-Quranul Karim Sehingga kita bisa Menjawantahkan Ilmu Allah itu Menjadi ilmu yang Bermanfaat terhadap Teknologi hari ini Sampai jumpa Di petualangan walid berikutnya Assalamualaikum 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 Selamat menikmati